Seorang pejabat Hamas pada Jumat 23 Agustus 2024 menuding Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menolak untuk menyetujui kesepakatan gencatan senjata akhir bagi Gaza. Salah satu poin utama yang menjadikan jalan adalah kehadiran pasukan Israel di perbatasan dengan Mesir. Osama Badran, salah satu pejabat Hamas mergaskan, Netanyahu Ngotot, mempertahankan pasukan Israel di jalur perbatasan Philadelphia yang membenang di sepanjang perbatasan Gaza-Mesir. Sementara itu, jurubicara Netanyahu, Omer Dostri, mengungkapkan bahwa tim Israel saat ini berada di Cairo untuk melakukan negosiasi terkait kesepakatan pembebasan Sandra. Namun, negosiasi ini dilakukan tanpa partisipasi Hamas. Di lapangan, situasi tetap memanas. Saksi mata melaporkan adanya pertempuran sengit di wilayah utara Gaza pada Jumat dengan penembakan artileri berat di bagian tengah dan tembakan tank di sekitar kota Rafah di selatan. Militer Israel mengklaim telah mengeliminasi puluhan militan di sekitar Han Yunis dan Der Albala selama 24 jam terakhir. Konflik yang telah berlangsung selama lebih dari 10 bulan ini telah menimbulkan penderitaan yang luar biasa bagi warga sipil di Gaza. PBB melaporkan puluhan ribu warga sipil kembali mengungsi pekan ini setelah militer Israel mengeluarkan perintah evakuasi dari Der Albala dan kota Han Yunis di selatan. Akibatnya sekitar 90 persen populasi Gaza kini terpaksa mengungsi dengan sebagian besar dari mereka telah berpindah-pindah tempat tinggal beberapa kali. Dalam upaya mediasi, Mesir, Qatar, dan Amerika Serikat telah bekerja selama berbulan-bulan untuk mencoba mencapai kesepakatan damai antara Israel dan Hamas. Kunjungan terbaru dari diploma tinggi Amerika Serikat Anthony Blinken ke kawasan tersebut minggu ini mendekankan pentingnya segera mencapai kesepakatan. Namun hingga kini perdamaian masih jauh dari kenyataan. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.